Dena Devanka baru-baru ini mengamuk hingga melayangkan sindiran pedas untuk mantan suaminya, Jonathan Frizy. Ia mengaku kecewa lantaran Jonathan Frizy hanya memberikan nafkah total sebesar 6 juta rupiah untuk ketiga buah hatinya. Hal ini pun membuat Dena harus berjuang lebih keras untuk memenuhi kebutuhan ketiga anaknya. Apalagi setelah bercerai, hak asuh tiga buah hatinya memang jatuh kepadanya. Dena mengaku sudah berkali-kali menagih jatah nafkah untuk anak-anak mereka. Kini ia pun menyerah karena lelah berhadapan dengan mantan suaminya tersebut hingga merasa seperti seorang debt collector. Ia mengaku sudah muak apabila harus terus-menerus menagih ke Jonathan Frizy. Dena kini pasrah atas uang yang akan diberikan Jonathan Frizy meskipun ia mengaku kecewa. Amarah Dena Devanka semakin mencuat ketika tahu Jonathan Frizy bisa memberikan penghidupan kepada perempuan lain sementara anak-anaknya hanya 6 juta rupiah. Ia sendiri merasa tidak keberatan sang mantan suami yang akrab di Sapa Ijong tersebut bersama wanita manapun asalkan tidak melupakan kewajiban kepada anak-anak mereka. Tampak kekesalan Dena Devanka semakin memuncak hingga mengungkit persoalan masa lalu mereka. Ini bukan pertama kalinya Dena Devanka menyinggung Ijong soal anak-anaknya. Sebelumnya ia juga sempat mengutarakan rasa kecewanya lantaran Ijong tidak mau menghadiri acara sekolah putranya. Kemudian Dena menyebut tanggapan Ijong terkait sang anak biasa saja. Untuk saat ini Dena menyebut ketiga anaknya sangat merindukan sosok ayah. Diketahui Dena Devanka bercerai dari Jonathan Frizi pada 17 Februari 2022. Dari hasil pernikahan selama 10 tahun tersebut, Dena Devanka dan Jonathan Frizi dianugerahi tiga buah anak. Mereka dikaruniai sepasang anak kembar, perempuan dan laki-laki yaitu Zoe Joanna Frizi Simanjuntak dan Zach Jaden Frizi Simanjuntak pada 11 Agustus 2014. Kemudian si bungsu Zane Joden Frizi Simanjuntak yang lahir pada 9 April 2016.